Intro Pluto adalah planet kerdil terbesar yang diketahui di tata surya dan dulu dianggap sebagai planet kesembilan dan terjauh dari matahari. Dunia aneh ini terletak di sabu Kuiper atau sebuah zona di luar orbit Neptunus yang dipenuhi dengan ratusan ribu benda es berbatu yang masing-masing berukuran lebih dari 100 km serta komet dengan jumlah 1 triliun atau bahkan lebih. Tapi kenapa Pluto dikeluarkan dari keanggotaan planet dalam sistem tata surya kita? Jadi, Pluto dikeluarkan dari keanggotaan planet tata surya karena pada tahun 2006 Persatuan Astronomi Internasional mendefinisikan kembali apa artinya sebuah planet. Definisi baru, mensyaratkan benda angkasa untuk memenuhi 3 kriteria agar dapat diklasifikasikan sebagai sebuah planet. Yang pertama, tentu harus mengorbit matahari. Yang kedua, bentuknya harus bulat atau memiliki masa yang cukup untuk menarik dirinya menjadi bentuk bulat dan yang ketiga adalah dapat membersihkan orbitnya dari puing-puing di sekitarnya. Dalam tiga kriteria tersebut, Pluto gagal memenuhi kriteria yang ketiga karena orbitnya penuh dengan objek es lainnya dan Pluto tidak cukup masif untuk dapat membersihkannya. Oleh karena itulah, Persatuan Astronomi Internasional mengklasifikasikan ulang Pluto sebagai planet kerdil yang merupakan kategori terpisah dari benda langit yang tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai sebuah planet utuh. Pluto terbuat dari apa? Beberapa parameter menurut NASA, seperti komposisi atmosfernya terdiri dari metana dan nitrogen. Kemudian, menurut pengamatan dari wahana antariksa New Horizon, menunjukkan bahwa atmosfer Pluto membentang sejauh 1.600 km di atas permukaan Pluto. Untuk medan magnetnya masih belum diketahui, apakah Pluto memiliki medan magnet? Tetapi ukuran planet kerdil yang kecil dan rotasi yang lambat menunjukkan bahwa Pluto tidak memiliki medan magnet sama sekali. Lalu, untuk komposisi kimianya, Pluto mungkin terdiri dari campuran 70% batu dan 30% es air. Dan untuk struktur internalnya, planet kerdil ini mungkin memiliki inti berbatu yang dikelilingi oleh lapisan es air dengan es yang lebih eksotis seperti metana, karbon monoksida, dan es nitrogen yang melapisi permukaannya. Orbit Pluto adalah orbit elips dengan eksentrisitas sekitar 0,25 yang berarti bahwa orbitnya cukup jauh dari lingkaran yang tidak terlalu jauh dari titik terdekatnya dengan matahari atau titik terjauhnya. Periode orbit Pluto adalah sekitar 248 tahun bumi dan jarak rata-rata Pluto dari matahari adalah sekitar 5,9 miliar kilometer atau sekitar 39,5 astronomical unit. Satu hal yang mungkin menarik tentang orbit Pluto adalah bahwa ia memiliki iklinasi orbit yang besar yaitu sekitar 17 derajat terhadap bidang eliptika yang merupakan bidang orbit planet utama dalam tata surya kita ini. Hal ini berarti bahwa orbit Pluto agak miring terhadap bidang tata surya utama dan kadang-kadang berada di atas atau di bawah bidang tersebut. Hal ini menyebabkan Pluto kadang-kadang berada lebih dekat dengan matahari terdapatan Neptunus yang merupakan planet terdekat dengannya. Selain itu, Pluto ini juga dikenal karena memiliki orbit yang tumpang tindih dengan Neptunus selama beberapa dekade setiap siklus orbitnya. Hal ini terjadi karena orbit Pluto yang miring dan eksentrik dan ini dapat menghasilkan fenomena alam yang menarik seperti terjadinya resonansi orbital antara kedua planet tersebut. Jadi kesimpulannya, orbit Pluto memiliki beberapa karakteristik yang unik termasuk eksentrisitas yang cukup besar, iklinasi orbit yang besar, dan tumpang tindih dengan orbit Neptunus. Penjelajahan ke Pluto dilakukan melalui misi NASA bernama New Horizon. New Horizon diluncurkan pada 19 Januari 2006 dan melakukan perjalanan selama lebih dari 9 tahun untuk mencapai Pluto pada bulan Juli tahun 2015. New Horizon adalah pesawat ruang anggasa yang dirancang khusus untuk mempelajari planet Pluto dan mengumpulkan data ilmiah yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sesampainya di sana, untuk pertama kalinya, New Horizon mengambil foto close-up pertama dari Pluto dan satelitnya serta mengumpulkan data ilmiah tentang sifat permukaan, atmosfer, dan lingkungannya. Salah satu penemuan terbesar dari misi ini adalah bahwa Pluto ternyata memiliki geologis yang sangat kompleks dan terdapat banyak fitur permukaan yang menarik seperti pegunungan, dataran, dan juga kawah. New Horizon juga menemukan adanya es air di permukaan Pluto meskipun kondisi lingkungan di sana sangat dingin dan es tersebut sangat keras. Selain itu, wahana antariksa ini juga mengungkapkan bahwa atmosfer Pluto jauh lebih padat dan kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya dengan lapisan kabut yang mengelilingi Pluto. Kemudian setelah sukses melakukan misi ke Pluto, New Horizon kini melanjutkan perjalanan ke sabuk Kuiper atau sabuk asteroid yang terletak di luar planet Neptunus. Tujuannya adalah untuk mempelajari objek di sana dan memberikan wawasan baru tentang asal-usul dari tata surya kita. Misi wahana antariksa New Horizon adalah salah satu pencapaian besar dalam penjelajahan tata surya kita yang telah memberikan banyak wawasan baru tentang Pluto dan juga sabuk Kuiper. Karena Pluto sangat jauh dari bumi, tentu sedikit yang diketahui tentang ukurannya atau kondisi permukaannya. Tapi sejak dijelajahi oleh wahana antariksa New Horizon, wahana tersebut menunjukkan bahwa Pluto memiliki diameter sekitar 2.370 km atau kurang dari 1.5 diameter bumi dan lebarnya hanya sekitar 2.3 dari bulan milik bumi. Pengamatan permukaan Pluto yang dilakukan oleh wahana antariksa New Horizon mengungkapkan berbagai fitur permukaan termasuk pegunungan yang mencapai setinggi 3.500 m dan adanya es metana dan nitrogen yang menutupi sebagian besar permukaan Pluto. Kemudian, fitur lain yang juga berada di permukaan Pluto adalah wilayah besar berbentuk hati yang secara tidak resmi dikenal sebagai tomba ukuregio. Ya, fitur ini mungkin bisa menjadi seperti tanda cinta Pluto dari kejauhan untuk kita semua. Selain itu, masih ada lagi fitur menarik dari Pluto seperti wilayah yang sangat mulus dan secara tidak resmi dikenal oleh timisi New Horizon sebagai Sputnik Plenum. Wilayah permukaan Pluto ini tidak memiliki kawah yang disebabkan oleh tumbukan meteorit yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut dalam skala waktu geologi sangat mudah tidak lebih dari 100 juta tahun saja. Dan terakhir, permukaan Pluto adalah salah satu tempat terdingin di tata surya kita karena suhu di sana bisa turun hingga minus 226 hingga minus 240 derajat Celcius. Saat ini, planet Pluto memiliki 5 bulan yang diketahui yaitu Saren, Nyx, Hydra, Kerberos, dan juga Stig. Bulan terbesar dan paling menonjol dari kelima bulan ini adalah Saren yang memiliki diameter hampir dari setengah Pluto. Saren juga memiliki permukaan yang sangat berbeda dengan Pluto dengan lebih sedikit kawah dan lebih banyak dataran. Nyx dan Hydra ditemukan oleh teleskop Hubble pada tahun 2005 sementara Kerberos dan Stig ditemukan oleh Observatory Mulawell di Arizona pada tahun 2011 dan 2012. Kemudian, meskipun kelima bulan tersebut sangat kecil namun dalam sebuah studi baru menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik yang unik dan menarik seperti permukaan yang penuh dengan kawah dan lakukan serta kemungkinan adanya es air di permukaannya. Hingga saat ini belum ditemukan bukti adanya kehidupan di planet Pluto. Saat ini saja, kondisi Pluto sudah sangat ekstrim dengan suhu rata-rata permukaannya yang sangat dingin yaitu minus sekitar 230 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Selain itu, kondisi atmosfernya terdiri dari sebagian besar nitrogen dan metana yang tentu tidak mendukung kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Sampai sejauh ini, belum ada rencana untuk mengembalikan status Pluto sebagai planet kesembilan lagi. Namun meskipun demikian, masih banyak orang yang memandang Pluto sebagai planet dan keputusan satuan astronomi dunia mengenai definisi planet masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ilmuwan dan masyarakat umum hingga saat ini. Jadi itu tadi adalah beberapa pembahasan menarik mengenai Pluto yang harus kalian ketahui. Walaupun memang digolongkan sebagai planet kerdil, nyatanya Pluto masih merupakan objek yang menarik dan banyak diteliti oleh para ilmuwan. Kita lihat saja ya, ke depannya apakah akan ada lagi penelitian seputar Pluto dan wilayah di sekitarnya. Karena tentu saja, masih banyak misteri yang tersembunyi di sana. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!